Assalamualaikum Wr. Wb Perekalkan nama saya Sesi Dijanati dari kelas AB02 Baik disini saya akan mereview sebuah produk Yang kemungkinan nanti akan saya jalankan bisnis tersebut Perkembangannya zaman berkembang pola fashion yang ada di Indonesia Termasuk juga hijab Hijab yang mengikuti perkembangan zaman memang berbeda-beda dari bentuk dan corak Melihat banyak sekali hijabers yang bingung memilih hijab yang nyaman Pas di hati dan tidak melimpulkan panas, ribet, dan mematasi gerak Sehingga saya menyimpulkan dengan mengutamakan pada kualitas Agar para pengguna hijab bereswear akan merasa nyaman Tidak panas dan terasa adem Ketika dikenakan Disini ada beberapa analisa SWAT Yang yakni analisis yang menjadikan kelebihan, keuntungan, dan ancaman Yang pertama adalah strength, kelebihan Kelebihan dari produk itu sendiri adalah Tidak terasa panas, dikala dikenakan, dan mudah dibentuk Bahan produk yang terjamin dan berkualitas Mudah terbentuk ketika dikenakan Witness kelemahan Produk banyak yang sama, ancaman, atau treats Banyak pesaing di pasaran Ketersediaan sumber daya Jangka waktu minat konsumen Metode pemasaran yang saya pilih yaitu Online shop Penyebaran produk melalui social media Berupa whatsapp Biasanya bila customer Hendak memasang produk hijab tersebut Customer membalasnya di halaman Satu secara otomatis pesan tersebut Tersampaikan ke saya Metode penjualan yang saya ambil yaitu Soft scene Promosi sesuai segmentasi pasar Menggunakan kalimat yang sederhana Tetapi mempresentasikan produk tersebut Saya lebih suka menggunakan metode ini Dikarenakan Customer akan mengingat Bukan produk yang mewakilkan Tetapi kalimat tersebut yang mewakilkan produk Target konsumen Pemilihan sasaran konsumen saya Tidak begitu sulit dikarenakan Sasaran saya ialah semua kalangan Perempuan di semua usia Mulai dari anak-anak Remaja, dewasa, dan kalangan Perubaya sekalipun Target pemilihan lokasi Untuk tahap-tahap ini Saya belum menentukan tempat untuk gerai Atau butik penjualan tersebut Dikarenakan saya masih mencoba Meritis sedikit demi sedikit Langkah yang saya ambil di tahap ini Ialah melakukan penjualan Dengan latar belakang rumah sendiri Dan begitu pun Untuk metode penjualan ini Saya menggunakan media sosial Jadi kapan dan dimanapun Saya berada Selagi saya online Dan sedang tidak disibukan dengan Kegiatan saya melakukan penawaran produk Pada belakang rumah tersebut Pada belakang rumah tersebut Oke Mari kita check out Pada belakang rumah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke disini saya sudah memasang sebuah produk Kijab Bilas Square Di akun Shopee Ini dia Ini dia packingnya Dia dilapisi dengan Plas Ini lakban putih ya Terus Plastik Aman ya Insyaallah Barangnya juga masih utuh Tidak ada yang rusak Tidak ada yang sobek Mari kita buka Ya teman-teman kita buka dari sebelah sini dulu Ini dia Pelan-pelan Saya beli 3 warna yang berbeda Merah marun Ini hijaunya agak minyak Terus sama putih tulang Ini dia Pedinya rapi Dan Sangat rapi nih ya Teman-teman bisa dilihat Ini dia Coba ya kita Buka Satu-satunya Bismillah Tuh bisa dilihat Jahitannya itu sangat rapi Ya mungkin memang di akhirnya begini ya Ujungnya tuh Tapi tenang aja Bisa digunting Tuh bisa dilihat Ini Rapi Semua Tidak ada yang cacat Semuanya rapi Emang kalau kayak gini Itu merawang Tapi Coba Kalau di Lipat menjadi 2 Biasanya kan kalau di bab segi 4 itu Dilipat menjadi 2 Bagian Ujung ketemu ujung Seperti ini Coba Apakah masih menarawang Nih Tidak ya Tidak menarawang sama sekali Ya sedikit tuh Oke teman-teman Saya akan mencoba Memakainya Ini belum di setrika ya Coba aja Di double aja Kayak gini Langsung aja Tuh Ujung ketemu ujung Ini dia Ya Agak Keriput ya Atasnya Musut Ini dia Tutup Tutup Ini dia Seperti ini ya Tuh Bisa Kalian lihat ya Masih rapi Cuman ya Kalian itu Jangan mengikuti saya Karena saya itu Belum di setrika Masih baru Dan Masih dicoba Seperti ini ya Teman-teman semuanya Ini karena saya Tidak mengelepas jilbab Saya Jadi saya langsung aja Double gitu Pemakaiannya Oke Bagus banget bahannya Enak Kita Lipat lagi Kayak gini ya Kita taruh Sebelah Semuanya Terlebih dahulu Lanjut Review Program yang kedua Warna mel marun Tekingnya juga rapi Tidak ada yang sobek Dari plastiknya Mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim Tara Ini dia Sama ya Coba kita review Dari jahitannya Jahitannya itu Rapih Bisa kalian lihat ya Nih Nih Rapih Emang di ujungnya tuh Kayak gini nih Nih Masih kayak Ada Benang-benangnya gitu Ini bisa kalian gunting kok Coba ya Saya gunting Nih Rapih Tuh Udah kan Udah Ini Coba kita sisi Satunya lagi Nih Sama ya Rapih semua Nih Rapih Tuh Masih sama tuh Masih Kalau misalkan Kayak gini Satu lembar ini Emang merawang Tapi kalau misalkan kita Lipat jadi dua ya Karena memang Kalau segi empat itu Kan dilipat jadi dua bagian Bisa Ujung Ketemu ujung Tapi yang dalam itu Lebih Pendek Daripada yang Luarnya Gitu Ini dia Ini Tuh Tidak Merawang Masih sedikit Merawang Cuman Tidak seperti yang tadi Yang masih Masih satu Inian Masih satu Begini Nih Ini kan masih Kelihatan Ini yang udah Dipat jadi dua Ketika dikenakan Insya Allah Tidak Menerawang Tidak terlalu Kelihatan ya Teman-teman Semuanya Oke Ini tidak usah Perlu Dipakai ya Yang pertama Sudah Dicoba Dan memang Saya tidak Mau lepas Dilbab Saya Jadinya Saya Dabit Ini Lipat lagi Seperti Seperti ini Ini yang lama Seti tulang Itu Pak 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 Tuh Rapih ya Semuanya Teman-teman Bisa kalian lihat Coba kita lipat menjadi Dua bagian Nih Sudah ya Sudah saya lipat menjadi dua bagian Dan Saya akan lipat kembali Tidak seperti Semua ya teman-teman Jadi kalian bisa lihatlah Tidak serapih Yang tadi Baik itu tadi Proses saya mereview produk yang telah saya pesan dari akun Shopee pada waktu lalu Baik Kebetulan saya pernah menjalankan bisnis ini ketika saya packing hijab Saya mengantarkan sendiri ya teman-teman semuanya Ini saya sudah ada jilbab bela square Warna army ya Ini kebetulan produk hijab saya sendiri Dan saya akan mencoba Untuk packing Biasanya untuk ke customer saya Yang memesan Melalui whatsapp Seperti ini ya Ini dibagi dua Seperti ini Lalu Gini Dilipat lagi Seperti ini Seperti ini ya Lalu dimasukkan ke plastik Karena memang saya Metode penjualannya itu Mengambil dari toko Jadinya Sudah rapih ya Dari toko tersebut Dan biasanya Saya itu cuma Membuka Packingan luarnya saja Seperti ini Biasanya kan Memang dari toko tersebut Sudah begini ya Bisa kalian lihat Saya itu cuma Membuka packingnya saja Lalu saya itu Gini nih Pake plastik Ini dimasukkan ke sini Sudah deh Gini dikanteng Terus diantarkan ke rumahnya Si customer Karena memang rumahnya Sangat terjangkai Dan saya itu Mengantar sendiri Gitu Baik itu tadi Sedikit penjelasan Dari strategi pemasaran Yang saya Akan jalankan Oke Saya akan Mengajak Berbincang-bincang Sedikit mengenai Hijab Bella Square Yang kebetulan beliau Adalah Salah satu Dari sekian rekan Yang menggunakan Hijab Bella Square Dan juga Customer pertama kali Yang membeli Hijab Produk Bella Square Kepada saya Ini dia Devi Purwanti Hai Semuanya Sama datang ya Devi Iya Oke Kebetulan beliau ini Adalah saudara saya Sendiri ya Teman-teman Jadi Mengikuti prokes Sebenarnya Jadi itu Kita menggunakan Masker Tadi kan Saya kan Memang Sendiri Dan kebetulan Saya sendiri Jadi saya Tidak menggunakan Masker Karena saya Di rumah Meskipun ini Berdua Jadinya Kita menggunakan Masker Karena mengikuti Prokes Dari Pemerintah Oke Selamat datang ya Devi Selamat bergabung Atau sudah bisa kita mulai Oke Oke ya Kita akan coba Bertanya Nih Langsung nih Sama si Pengguna Hijab Bella Square Dan saya juga Pengguna hijab Sekar Langsung Itu dia Devi Oke Saya akan Coba bertanya Sejak apa sih Menggunakan Hijab Bella Square Sejak SNK Karena memang Sejak SMA Itu Masih Jamannya Boomingnya Boomingnya Hijab Bella Square Jadi karena Devi sendiri Tidak mau Ketinggalan Trend Jadi Devi Selalu mengikuti Trend Hijab apa nih Yang lagi booming Jadi Devi Sejak itu Menggunakan Bell Square Iya bener sih Karena pas waktu Jaman soolah itu Pas SNK itu Memang lagi booming-boomingnya Jadi Kita itu Waktu itu Belum Ini Masih Kayak Menggunakan Merk yang lain Tapi kita Pas Tahu Itu Dia Tener Jadi kita juga Langsung Coba Produknya itu Seperti apa Karena penasaran Kita juga Kita tetap Selingan Waktu itu Nggak langsung Hijab Bella Square Semuanya Yang Masih menggunakan Pondak yang lain Juga Oke Itu selanjutnya Kesan pertama kali Menggunakan hijab Bella Square Itu bagaimana sih? Kesan pertama kali Itu dulu Adem ya Bahannya Terus Enak juga Dibentuknya Di atas Sininya Enak Lancip Gini ya Teman-teman Nih Kaliat kan Bagus nggak Ini juga Menggunakan hijab Bella Square Ini juga Hijab Bella Square Jadi Memang Enak banyak Dibentuk Terus juga Adem Ya Gitu Betulnya Saya juga Pakai hijab Bella Square Ini Enak Enak banget Dibentuknya Kalau kita Rapi Kita Bisa Gitu Melipat Yang bener Emang Rapi Tuh Bisa Kalian Lihat Semuanya Tuh Seperti Yang David Tadi Bilang Emang Enak Banget Bahannya Juga Mersep Gitu Kalau Panas Panasan Di luar Enak Rasanya Tetap Nggak Terasa Panas Mesti Merasa Adem Nah Kita Lanjut Lagi Pertanyaannya Santunya Apa Kelibahan Hijab Bella Square Menurut David Sendiri Itu Apa Kelebihan Dari Hijab Ini Kelebihan Dari Hijab Gila Square Ini Menurut Devi Sama Ya Seperti Produk Yang lain Seperti Kacil 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 Yang lain Adem Bahannya Cuman Agak sedikit Nerawan Cuman Nggak terlalu nerawan Cuman Sedikit Fiasi Benar Juga Dan Kesannya Itu Elegan Digunain Setiap Hari Meskipun Formal Non Formal Gitu pun Masih Enak Dilihat Karena Varian Dari Jelop Itu Banyak 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 Bisa Dilihat Dari Sekian Banyak Dari Devy Lanjut Lagi Ada rasa Nyesel Tidak Ketika Pertama Kali Mengenakan Hijab Bila Separa Enggak Emang Kalau Devy Ada rasa Nyesel Sampai Sekarang Nggak Dipakai Benar Juga Makanya Jadi Jaman SMK Jaman SMK Jadinya Nggak Ada rasa Nyesel Karena Memang Nyaman Banget Digunain Jadi Pas Dikenakan Langsung Terasa Elegan Terasa Beda Dari Yang Lain Tergantung Kita Pemakanya Seperti Apa Semua Itu Tergantung Dari Kita Kalau Rapi Dilihat Rapi Kalau Misalkan Mohon Maaf Misalkan Gak Rapi Itu Orang Lain Yang Menilai Gitu Terima kasih Untuk Devi Sudah Mau Hadir Disini Gabung Dengan Saya Untuk Mereview Wijabila Square Oke Terima kasih Ya Devi Di lain Waktu Nanti Kita Mungkin Bisa Ketemu Lagi Bisa Ngobrol Ngobrol Lagi Terima Kasih Oke Ya Semuanya Itu Tadi Review Dari Devi Dari Si Customer Sendiri Si Pengguna Hijab Lasker Sendiri Jadi Saya Tidak Omong Kosong Ya Mungkin Bisa Menambah Wawasan Lagi Untuk Tidak Ragu Menggunakan Hijab Lasker Itu Sendiri Demikian Serangkaian Dari Saya Apabila Saya Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh